Apa kabar sahabat petani dimanapun berada, kali ini kami mau memperkenalkan sebuah produk baru bernama Bionutrisi Plus Asam Amino Bionutrisi tergolong agak kental karena tidak menggunakan benda cair sebagai pelarut tetapi murni menggunakan 10 bahan utama untuk pembentukan Bionutrisi Sehingga perlu dikocok atau diaduk sampai larut merata sebelum di aplikasi Bionutrisi juga tidak larut 100% dalam air sehingga jika menggunakan sprayer yang halus maka perlu disaring supaya tidak menyumbat saluran sprayernya Tetapi untuk alat kocor yang tidak terlalu halus tidak perlu disaring Untuk dosis penggunaan Bionutrisi 3-5 ml untuk 1 liter air Jadi jika menggunakan tangki sprayer ukuran 20 liter cukup di 60 ml atau 5 tutup botol Bionutrisi Aplikasi secara kocor untuk tanaman sayuran, tanaman cabai, tanaman tomat cukup sekali 2 minggu dengan diselingi dengan pupuk NPK yang biasa digunakan Penggunaan Bionutrisi bisa memaksimalkan pembuahan sehingga sangat dibutuhkan magnesium yang cukup Oleh karena itu perlu pengapuran atau pemberian dolomit di awal tanam Sehingga nantinya tanaman tidak mengalami klorosis karena maksimalnya pembentukan buah Untuk di awal-awal ini penggunaan Bionutrisi menggantikan 50% penggunaan pupuk kimia Tetapi diharapkan pada akhirnya nantinya Bionutrisi akan mampu mengganti 100% penggunaan pupuk kimia Untuk hasil pertanian yang lebih sehat Tanaman tomat ini sudah menggunakan Bionutrisi ini Mulai umur 30 hingga sekarang di 48 hari setelah pindah tanam Atau sudah aplikasi ketiga Yang mana diselang-seling penggunaannya dengan NPK dan Bionutrisi